Oke guys ya, balik lagi dengan gue Yomil di channel Yomil sesudah 80 Pada video kali ini tuh gue bakal nurutin lagi request kalian Yang kemarin tuh ada yang request, bang tolong buatin piglin bartering farm ya Jadi farmnya itu kita ngebarter sama piglin gitu ya Oke jadi ya mungkin next episode gue bakal bikin bartering piglin yang mega gitu ya Soalnya bisa tuh kayaknya gampang gitu ya dibikinnya Jadi yaudah next episode, eh next episode kan jadi ya Next video gitu ya gue bakal bikinin piglin bartering farm yang mega gitu ya Sekarang mah yang simple-simple aja dulu gitu ya Ya jadi sebelum videonya langkah baik ya kalian bantu-bantu channel gue Dengan cara like video jika kalian suka dan share ke temen-temen kalian Dan yang terakhir jangan lupa subscribe channel gue Agar gue semangat dan gue makin berkembang untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian gitu guys Oke ya terima kasih banyak, kita lanjut aja langsung ke videonya Oke guys ya, kita lanjut ke videonya Jadi langkah pertama itu kalian harus ada di nether Dan sebelum ke nether kalian harus siapin dulu bahan-bahannya dari rumah gitu ya Dari base kalian gitu Nah jadi disini gue udah siapin bahan-bahannya di venturi gue Dan ini bahan-bahannya guys Yang pertama itu ada glass block Ada glass block, kalian butuh 6 aja Dan ada solid block bebas, kalian butuh secukupnya aja Dan ada 1 main card with hopper Ada 3 reston torch, ada 1 lever, ada 4 reston dust, ada 1 hopper, ada 2 chest, ada 1 dropper, ada 1 sticky piston, ada 1 rail, dan ada 1 gold ore Jadi gold ore ini kalian harus mining dulu tuh Pake shield torch juga bisa kok Ya, kalian mining di goa PK kalian kasih shield torch Nanti kalian dapet gold ore gitu ya Jadi kalian butuh 1 aja Oke, jadi itu aja bahan-bahannya Kita lanjut aja langsung ke videonya Jadi langkah pertama itu kalian siapin aja Gue lupa 1 lagi Kalian butuh nametek ya Nah nametek ini berguna buat Namain si piglinnya biar gak hilang gitu ya Jadi kalian butuh nametek, dan nametek ini bakal gue namain dulu deh Soalnya ini belum gue namain ya Oke guys ya, ini nametek udah gue namain jadi subscribe ya Jadi udah gue namain, gue udah siap nih ya Nametek 1 yang udah gue namain Nah abis itu, kalian tadi kan udah siapin bahan-bahannya Jadi langkah pertama itu kalian bikin aja kayak gini nih Apa namanya, 2 blok hancurin kayak gitu Nah kayak gini Dan abis itu kalian hancurin lagi dalamnya itu 2 blok ya Jadi kayak gini lagi aja Di dalamin doang gitu ya Jadi ada 2 blok dalamnya Nah di dalam situ kalian taruh aja double chest Dan di chest yang kanan Yang sini ya Kalian taruh aja Mau kiri, mau kanan juga bebas sih sebenarnya Kalian pokoknya taruh aja 1 hopper Yang nyambung ke double chest-nya Nah kayak gitu ya Nah di atas hopper kalian taruh aja rail Kalian taruh rail Terus kalian taruh main cut with hopper di atas railnya Sorry-sorry salah Nah sip, jadi kayak gitu Dan abis itu main cut with hopper Kalian kelilingin aja pake blok kayak gini ya Pake solid blok biasa Nah yang taruh dulu 1 Terus taruh lagi Taruh blok yang pertama hancurin gitu ya Nah jadi kayak gini aja kurang lebih Nah abis itu di atas main cut with hopper Kalian taruh blok aja Dengan cara kayak gini Tambahin 1 blok dulu Terus taruh 1 blok Nah hancurin yang blok tadi gitu ya Nah jadi kayak gini kurang lebih Nah abis itu kalian ambil aja glass Kalian taruh glass di atas blok yang ini nih 2 glass 1, 2 Nah abis itu glass ini kalian kelilingin aja kayak gini Nah kayak gitu ya Nah sip jadi kayak gitu ya Nah ini gak pake glass juga bisa sih Pake solid blok Terus kelilingin pake glass gitu ya Cuma perantara doang Jadi kita hancurin tuh ujung-ujungnya mah Gitu ya Nah kayak gini Abis itu pilih salah satu Bukan salah satu sih Eh iya iya salah satu deh Nah pilih salah satu glass Dari 4 glass ini Kalian mau pilih yang mana Misalnya gue ini ya Nah kalian hancurin satu itu Dan kalian ganti dengan dropper yang madep ke lubang sini Bukan lubang ya Apa sih ruangan piglinnya Nah ini kan piglinnya ya Ruangan piglin ini nanti ya Nah jadi kalian ganti dengan dropper yang madep ke ruangan piglinnya Nah jadi kayak gitu ya Nah abis itu kalian kan droppernya disitu ya Droppernya kan disitu Nah kalian kesini aja nih Di kanannya ya Bukan di kirinya Di kanannya nih Di sini Kan droppernya disitu Nah di kanan sini Kalian taruh aja Blok kayak gini Kalian taruh blok kayak gini 1, 2 Hancurin yang bawahnya Sama disini juga 1, 2 Hancurin yang bawahnya Nah jadi kayak gitu ya Kurang lebih tuh Kayak gitu Nah abis itu kalian ambil aja lever Kalian taruh lever 1 disini Terus Kalian taruh reston tors 1 disini Terus kalian ambil aja repeater Kalian Oh iya gue butuh Kalian butuh repeater Sorry sorry Salah satu ya Jadi kalian butuh repeater aja Satu Gue lupa Kalian taruh repeater disini Nah kayak gitu ya Nah repeater ini Kalian satu tikin aja Jadi kayak gini Satu Nah jadi kayak gitu ya Nah abis itu Kalian ambil aja Reston das Kalian taruh disini Nah otomatis itu Reston clock Bakal jadi ya Jadi restonnya bakal Club clip kayak gitu Biarin aja Dan abis itu Kalian aktifin aja levernya Biar dia gak club clip Gitu ya Nah jadi dia berhenti Abis itu kalian ke belakang sini aja Ke belakang dropper Jadi disini Abis itu kalian ambil aja Apa namanya Blok Kalian taruh blok disini Pas banget Di depan si Apa namanya Si reston das ya Nah disitu Terus di blok Di blok ini Atasnya kalian taruh aja Reston torch Di atas reston torch Kalian taruh blok Di atas bloknya Kalian taruh reston torch lagi Nah terus di Samping disini ya Disini Kalian taruh blok Terus kalian taruh reston das Terus taruh reston das Di atas dropper Nah jadi Nyambung ya Reston dari sini Nyambung ke atas Nyambung ke atas Terus ke dropper Nah habis itu Kalian ambil aja Sticky piston Kalian ambil sticky piston Kalian taruh Sticky piston Disini Nah disitu ya Jadi disitu tuh Nah tuh ya disitu Nah madepnya itu Madep kesini Ke lever tuh ya Kesini nih Pokoknya kesinilah gitu ya Nah blok yang ini Hancurin aja Terus kalian ganti Dengan Gold ore Kalian ganti Dengan gold ore Kayak gitu ya Nah habis itu Dropper Bisa kalian langsung Isi aja Pake gold ya Gold ini Bebas Mau berapa aja Kalian Se farmnya aja Misalnya Kalian pengen Farm yang banyak Kalian bisa masukin Gold Gold ingatnya Di dropper ini Yang banyak juga gitu ya Kalau farmnya sedikit Yaudah kalian masukin Sedikit aja Gold Gold ingatnya gitu ya Nah ini kurang lebih Udah jadi sih Farmnya Kalian tinggal masukin aja Piglinnya Kesini nih Ke lubang ini Ke ruangan ini Dan nanti Kita tinggal Namain aja gitu ya Nah misalnya disini Gue langsung aja Ambil spawnnya Spawn piglin ya Oke ini udah gue Taruh piglin disitu ya Nah cara Naruh piglin disitu Gimana bang Kalian ini aja Apa namanya Giring Pake Apa namanya Si main card Main card Terus sama si rail Gitu ya Jadi gampang banget kok Jadi tinggal gini aja nih Mana ya Misalnya gini nih Iya Sebentar gue ambil Solid block Nah kayak gini Ini tinggal dibikin tangga aja Tuh ya Kayak gitu Nah nanti Nah ditinggal kayak gitu aja tuh guys Tuh kayak gitu Nanti misalnya disini Disini ada piglin Nah kalian pake main card Giring ke main cardnya Si piglinnya Terus dorong aja gitu ya Kayak Kayak ngegiring Apa ya Villager Pas di Villager breeding ya Nah kayak gitu doang sih Gampang gitu ya Jadi masukin aja Piglin Satu disini gitu ya Nah terus ini piglinnya Langsung aja kalian namain gitu ya Gak usah lama-lama Disini udah gue namain tuh ya Subscribe ya Jadi kalian harus namain piglinnya Biar gak hilang gitu ya Nah kalau udah kayak gini Ini udah jadi farmnya Jadi kalian tinggal Hancurin aja block yang disini Sorry salah Tadi Oh madepnya salah ini Seharusnya salah sih Chessnya itu Kalau gak salah disini Oh bukan Chessnya disini Kalau gak salah Bukan juga ya Gimana Chessnya Oh Chessnya disini guys Jadi kalian cari Chessnya aja Hancurin satu block Nanti kalian bisa ngebuka Chessnya gitu ya Jadi yaudah ini udah jadi sih Tinggal diaktifin aja nih Level yang disini Nah tuh Otomatis nanti Oh ini belum Nah taruh block disini satu Berarti ini hancurin Hancurin Bikin tangga aja Biar kita bisa ngerai Chessnya gitu ya Nah kayak gitu Nah terus taruh block satu disini kan Nah disitu Terus taruh rest on dust Taruh rest on dust Oh ini mungkin gak usah Nah ini gold blocknya Belum gue taruh tadi ya Jadi kalian taruh aja Disitu nasib Jadi kayak gitu Nah otomatis itu Si piglin bakal kayak gitu ya Kayak dia nerima gold ingat Terus ngejatuhin item Nerima gold ingat Jadi cepet gitu ya Nerima terus jatuhin Nerima jatuhin Nah itu Ngumpul tuh Apa namanya Item item yang udah dituker sama dia gitu Nah ini atapnya bisa kalian tutup aja Langsungnya tuh ya Biar itemnya tuh Yang dia keluarin Gak kemana-mana gitu Ini gue kurang tau Kenapa dia berhenti Oh udah abis ya Kita taruh lagi deh Satu Nah tuh langsung cepet gitu ya Langsung abis ya Jadi cepet banget ini Dan item bekas piglinnya Kemana bang Bekas piglinnya Nanti bakal masuk ke C Sekalian kesini aja nih Nah tuh ya Nah disini kita Oh tadi Oh tadi masuk kesini Pantes cepet Gold ingatnya Jadi kita taruh lagi Coba ya Nah sip Jadi kita taruh lagi Dan kita aktifin lagi aja Nah sip Oke Nah itu dia juga Paket cuana ya Gara-gara Dia nuker gitu ya Jadi langsung dipakai sama dia Padahal punya kita gitu ya Kita korupsi Nah jadi gitu ya Jadi semua item Yang di Yang dituker sama piglin Nanti bakal masuk sini guys Nah ini hasilnya ya Jadi kita udah dapet Kayak ginilah Hasil-hasilnya Soul speed kalian bisa dapet dari sini tuh ya Enchant book Soul speed 3 Lumayan sih Kalau soul speed 1 tuh ya Jadi dapet juga Soul speed 2 Ya lumayan lah Fusion of resistance tuh ya Jadi kalian kebal Kebal lava Kalau di nether gitu ya Jadi Ya begini aja guys Ini udah jadi Jadi simple banget ya Ini nanti ya Next episode gitu ya Next video gitu ya Maksudnya Gue bikinin Pilihin Bartering yang Mega gitu ya Jadi ini kan simple banget ya Jadi gini aja Dan ya semoga bermanfaat Di survival kalian Oke guys ya Sekian aja dulu video kali ini Terima kasih buat kalian Yang udah request kemarin Dan udah tonton video kali ini Terima kasih banyak Gue pamit dulu Sampai jumpa di next video Jangan lupa bantu-bantu channel gue Dengan cara like video Jangan lupa suka Dan share ke temen-temen kalian Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe channel gue Agar gue semangat Dan memakin berkembang Untuk membuat konten-konten Yang bermanfaat Buat kalian Oke Ya terima kasih banyak Gue udahin dulu video kali ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.